Aku suka Natal, udah gak sabar, kado. Oke, tarik nafas dalam, ini buatmu. Tingkahmu ada-ada aja, ah gak lucu. Gantungan kunci, yang bener aja. Hah, emang kamu ngarep apa? Oke, giliranku, selamat Natal. Sini, dekorasi Natal. Haduh, aku punya yang lebih bagus, ini dia. Yang terakhir, silahkan buka. Gak mungkin gantungan kunci lagi, kan? Buka dan liat aja. Ya ampun, iPad. Beneran nih, aku seneng banget. Hmm, punya aku mana? Silahkan. Oh, sweater. Bagus kan? Kamu gak suka? Oh, suka kok. Tapi masa ditukar iPad? Yang penting niatnya. Nih, ambil lagi. Tunggu, jangan. Aku suka kok, sini. Kayaknya aku tahu solusinya biar semua senang. Ambil sweater Natalmu. Dan bikin potongan bentuk perapian. Lalu ambil setrika dan kertas sablon dan cetak perapiannya. Potong sweatermu bentuk persegi di depannya, kayak gini. Balik sweatermu dan pasang kain hitam kayak gini. Lem di sekitar tepi kainnya, tapi satu sisi jangan dilem ya. Pastikan tepi yang gak dilem ada di bagian atas biar jadi kantong. Tekan-tekan supaya tertempel erat dan rata. Masukin iPad-nya ke kantong ini. Sweater perapian yang nyaman pun jadi. Cakep banget. Oh, dia kembali. Sembunyiin dulu. Pengen lihat yang keren-keren. Tara. Wow, kok bisa gitu? Keren kan? Hmm, anget. Makasih ya sweaternya. Aku sampai duluan. Lelet. Hei. Hah, rasain tuh. Rasain nih. Hei, jangan ke muka dong. Terima nih. Waduh, gawat. Bidikanmu parah banget. Aku gak sengaja. Hei, kenapa berisik sekali di luar sini? Karangan bungaku rusak jantungku. Astaga. Oke, gak jauh banget. Gawat nih. Kita harus cari solusi. Gimana kalau ini? Kapan kamu terakhir cuci kaki? Tapi aku jadi dapet ide. Ambil seluncur es ini dan masukin topi ke dalamnya. Lalu ambil dedaunan cantik. Cakep kan? Tapi kita butuh lebih banyak. Ini dia. Cakep kan? Aku aja terkesan. Aku baru tahu kamu jago bikin kerajinan. Tinggal digantung di pintu deh. Hei, kenapa masih berisik-berisik? Anak-anak kurang ajar. Dia marah lagi. Padahal kukira berhasil. Karangan bungaku. Hatiku lulu. Cantik sekali. Hei, tunggu ya. Waktunya pernah bora salju. Aku paling kuat. Cara termudah menyebarkan semangat hari raya adalah menghias pintumu dengan karangan bunga cantik. Aw, itu cantik, Sofia. Semangat hari raya membuat gadis ini antusias. Tapi untuk masalah hiasan eksterior, hiasan favoritmu mungkin butuh sedikit bantuan. Astaga, Pak Pos. Tolong lebih hati-hati dengan itu. Astaga, kenapa karangan bunga ini ada di lantai dan terbelah? Yah, apapun bisa terjadi, kan? Hmm, Sofia pasti sedih. Maaf, kawan. Tapi karangan bungamu rusak. Hah? Tidak. Itu tidak benar, kan, Emi? Uh, ini Natal terburuk. Hei, berikan gantungan itu. Aku punya ide. Aku hanya butuh ini dan sedikit kreativitas. Ambil gantungan kawat dan renggangkan seperti ini. Atur sudutnya agar membentuk lingkaran. Seharusnya bisa jika kamu bengkokkan sedikit-sedikit. Itu dia. Selanjutnya, lepaskan bagian atasnya. Ambil ornamen kesukaanmu dan kaitkan pada gantungan kawat. Kamu bisa lanjutkan melakukan ini dengan ornamen lain yang kamu suka. Pastikan kamu menggeserkannya ke ujung untuk ornamen lain yang kamu pasang. Lihat, ini keren sekali, kan? Jangan lupa pasang pita besar. Tada! Lihat, sudah ku perbaiki. Wih, aku lebih suka ini daripada yang tadi. Ayo gantung di luar. Dan karena itu gantungan, kita bisa menggantungkannya di pengetuk pintu. Mudah. Pak pos itu sebaiknya berhati-hati melempar koran besok. Wah, apa ini? Oh, ada pesannya. Sophia, tolong buat cupcake. Emi. Sepertinya Netflix harus ditunda. Aku akan menjadi koki master malam ini. Sebaiknya lindungi bajuku dengan celemek keren ini. Ini dia. Baik, mari lihat apa yang kita buat dengan ini. Hmm, sepertinya ada telur, minyak, dan mangkuk untuk mengaduk. Karena aku tak mengikuti resep, kurasa aku akan menambahkan sedikit gula coklat. Sekarang telurnya. Untuk efek dramatis, akan ku pecahkan seperti ini. Sempurna. Oh, akan ku aduk semuanya. Kurasa aku butuh sedikit. Taburan. Sejumput mungkin? Nah. Oke, sekarang bagaimana? Aku tahu, ku campurkan saja dua barang kesukaanku. Oh ya, ini pasti enak. Buka ornamen bening dan semprotkan cat kilap di bagian dalamnya. Semprotkan saja yang banyak. Setelah itu, ambil taburan dan tuangkan banyak-banyak. Tempelkan pada plastik sebanyak mungkin. Kamu bisa menggerakkan ornamen itu agar semuanya terlapisi. Terus lapisi agar semua taburan bisa menempel pada plastik. Ulangi proses itu di sisi lainnya juga. Satukan kembali ornamennya dan cari tali untuk mengikatnya. Beri ruang di bawah ikatanmu agar kamu bisa menggantung ornamen. Selesai! Yap, itu hebat! Hmm, Sofia, apa yang terjadi? Mana cupcake-nya? Entahlah, tapi ornamen ini keren sekali. Hmm, minggir Sofia, ada koki baru di sini. Saat dia bekerja di dapur, aku akan menggantung ornamen baruku di pohon. Suasana hari rayanya terasa, kan? Wow, lihat! Pohonnya cantik sekali tahun ini. Saat hari raya, ada dua jenis orang. Kalau kamu seperti Sofia, kamu berusaha keras menghias rumahmu untuk musim hari raya. Atau kamu lebih seperti Emi dan suka duduk-duduk saja menikmati waktu santai tahun ini, bebas stres? Fiu, aku benar-benar lelah setelah beberes dan menghias. Emi, kamu duduk-duduk saja sambil main ponsel selama ini? Terkadang kalau ingin menyelesaikan sesuatu, kamu harus berusaha keras. Kuharap kamu melihat ide penataan meja di Instagram, karena meja ini tanggung jawabmu sekarang. Uh, kenapa dia selalu dramatis? Menata meja tak perlu menjadi masalah besar. Taruh saja apa yang akan kamu gunakan dan lihat. Selesai! Sekarang kembali ke hal yang penting. Emi, kamu tak mau membantuku? Lihat, bagus kan? Sekarang dengar, aku akan memberimu pelajaran berharga tentang menghias meja. Letakkan serbet di atas meja seperti ini. Lipat empat dan putar agar membentuk wajik. Ambil lapisan atas di ujung dan lipat ke bawah, berhenti di tengah. Terus lakukan ini dengan semua lapisan, lipat lebih tinggi. Sekarang, balikan dan lipat tiap sisi ke bawah agar membentuk segitiga. Mulai masukkan tiap sudut ke lipatan di atasnya. Kamu tahu apa ini kan? Yap, kamu membuat serbet pohon natal sendiri. Ini lucu kan? Kamu bisa menyilipkan ranting kecil di bawahnya dan biji delima akan tampak seperti ornamen. Jangan lupa bintang di atasnya. Hmm, sekarang mejanya sudah bernuansa natal. Lihat, Emi. Begini caranya. Wow, itu keren sekali, Sofia. Jadi kapan makanan enak yang kamu masak siap? Asik, akhirnya bisa ngehias natal. Sudah lama banget dianggurin. Pasti kelihatan. Kecil banget. Dulu kan bentuknya nggak gini. Masih kelihatan, Fresh. Lah, ini kayak produk gagal. Uh, kok ada permen karetnya? Hiasan natal apanya? Senang banget deh kalau natal. Banyak coklat. Oh, hiasanku ngerusak moodmu ya? Duh, sayang banget. Makasih, Tina. Kayaknya bisa kubenerin deh. Eh, gimana? Balikin coklatnya. Taruh dua kertas. Terus ikut pakai karet gelang kayak gini. Tempelin di garlan dari styrofoam. Jadinya kayak gini. Wah, nyenih level dewa ya? Oke. Yang ini buang aja. Beberes rumah sebelum pesta. Perlu keahlian khusus. Apalagi kalau harus ngehias natal. Cantik kok. Tapi ada yang kurang nih. Harus ada banyak permen dong. Temanku pada suka soalnya. Gawat. Duh. 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 Kasian wadah permenku. Jadi rusak parah nih. Padahal cuma punya satu. Hmm, jadi gak mood deh bikin pesta. Hai. Hai. Degara jatuh jadi rusak. Masih bisa dipakai kok. Cuma perlu kreatif aja. Ambil wadah gompal. Ambil wadah gompal. Bikin pola lurus pake lem tembak. Selagi lengket, tempelin permen tongkat. Kalau udah, tempel juga ngelilingin wadah. Jangan lupa pitanya ya. Ada yang pesen wadah permen tongkat? Wah, keren abis. Lebih gonjreng dari yang tadi. Kita isi wadahnya yuk. Mantul. Pohonnya cantik parah. Ornamen vintage-nya juga keren. Boleh aku bantu? Yap, biar makin seru. Lihat deh ornamen favoritku. Kalau bisa dimakan gimana? Rasa ceri lho. Dina, aman gak tuh? Iya dong, kan bikinan sendiri. Gampang kok. Sini ku ajarin. Masukin permen jeli ke secangkir air. Aduk terus sampe rata. Kalo udah kecampur, masukin kesuntikan makanan. Sisihin dan tuang cairannya ke bola plastik. Sampai terisi penuh. Nah, sip. Tutup pake kait ornamen. Masukin kulkas. Lepas wadah plastiknya. Jadi deh. Gampang kan buatnya? Pengen icip. Boleh ya? Hmm, rasa apa nih? Hmm, nanas manis. Hai, boleh aku masuk? Coba lihat dulu. Jadi? Kayaknya kamu harus lihat aturannya. Astaga, gimana ini? Awas, mau lewat. Dekorasi penting. Permisi, permisi. Temen-temenku udah ada di dalem. Hei, benda itu ngasih aku ide. Ini dia yang aku butuhin. Hah, apaan tuh? Minggir, paket natal lagi. Tunggu. Ada yang gak beres di sini. Dor! Hei, apa kabar? Aku minggir dulu deh. Tadinya aku yakin itu bakal berhasil. Waktunya rencana cadangan. Ini bakal jauh lebih baik, percaya deh. Pertama, aku butuh pulpen makeup ini. Aku akan mulai dengan menggambar di sekitar kelopak mata kayak gini. Lalu, aku akan pakai warna putih untuk menambah detail. Aku akan membuatnya lebih tebal. Gunakan cat wajah warna lain untuk menambah detail lainnya. Sekarang, tambah sparkle. Glitter emas bagus buat ini. Hmm, rambutku juga harus ditata. Aku akan pakai donat rambut ini. Mulai dengan yang paling besar. Terus ke yang paling kecil. Sekarang, tarik rambut ke sekitarnya. Tutupi donatnya. Ikat rambut ini akan menahan semuanya. Satu lagi ikat rambut. Aku cuma perlu melingkarkan rambutku di ikat rambut. Jepit rambut akan membuatnya lebih kuat. Jangan lupa cat rambut. Semua pohon butuh dekorasi. Bintang ini cantik dan akan melengkapi semuanya. Ini pengalaman paling seru dalam menghias pohon natal. Ayo coba lagi. Wow, kamu kelihatan keren. Kostumu bagus. Masuk deh. Oh, makasih. Beres. Sekarang semua orang bakal tahu ini pesta bebas permen. Halo, sesama petugas keamanan. Berhenti. Berhenti. Gak mungkin. Aku pasti kecapean. Ini sungguhan. Dan kamu emang kecapean. Oke, kita lihat kamu melakukan gerakan ini. Gak masalah. Tunggu. Omong-omong, kamu cakep banget. Berhasil. Pelan-pelan. Ah, hampir aja. Permen. Aku benci permen. Sini. Sweater. Wig. Sudah kuduga. Ketangkep deh. Permisi. Aku cuma perlu kabur. Jangan coba-coba lagi ya. Kayaknya aku berhasil lolos. Aku gak butuh ini lagi. Dan aku bisa pakai ini buat masuk ke pesta. Patahkan permen tongkat jadi dua. Gunakan dempul makeup untuk menahannya di pipi. Lakukan hal yang sama dengan ujung permen tongkat lainnya di pipi yang ini. Gunakan cat wajah agar warna kulitnya rata dan dempulnya tertutup. Pastikan dempulnya benar-benar tertutup. Selanjutnya, pakai warna merah untuk bikin darah palsu. Ulangi di pipi yang satunya. Darah yang menetes dari luka bakal bikin ini kelihatan lebih realistis. Sekarang buat diriku jadi cantik. Aku butuh eyeshadow juga. Selesai. Ini kelihatan cantik. Yang kurang cuma baju mengemaskan. Hei, aku mau ke pesta. Kamu gak apa-apa. Kamu kayak gimana? Aku agak pusing. Maaf, aku pengen bantu. Tapi aku mau pesta dulu. Wah, ada banyak buah segar. Ambil satu buat sendiri, ah. Hah? Kok jeruknya udah habis? Semalam ada apa ya? Pasti kelihatan di kamera. Aku harus tahu. Jadi penasaran, pasti bakal ketahuan. Dia keluar dari kulkasku. Jerukku! Hmm, gini aja. Aku harus ngasih dia pelajaran. Kupas bawang. Warnai pake cat oranye biar lebih menarik. Tinggal masukin ke jeruk deh. Ambil satu siung, terus ganti dengan bawang. Balikin kulitnya. Kejutannya siap menanti. Bakal diambil juga gak ya jeruknya? Ada bau enak. Mataku bisa ngeliat makanan. Ngalangin aja. Jeruk segar dan nikmat. Lagi, lagi. Tinggal satu yang aku suka. Rasanya gak enak. Iuh, jijik. Berhasil. Kadu Natal terkocakku. Harusnya aku udah jadi chef. Kayakku udah cocok. Akhirnya, aduk-aduk lagi. Mantap. Apaan tuh? Oh, HPku. Halo? Iya. Oke. Wow. Bau apa nih? Kayaknya enak. Tapi masih perlu satu bahan lagi. Pake ini ah. Dia udah balik. Iya, boleh deh. Sambung nanti ya. Udah mateng. Tinggal masukin ke catakan. Sip, kasih stik es krim dan tunggu sampai dingin. Biar keras. Kelihatannya enak banget. Beres. Kerja kerasku terbayar. Aku capek. Istirahat dulu deh. Ho, ho, ho. Ah, pohonnya cantik. Kado-nya taruh di bawah aja. Lanjut ke rumah lain. Tapi aku lapor. Bentar deh. Aroma lezat apa tuh? Aku jadi inget makanan di rumah. Hmm, lollipop. Santa suka lollipop. Tuh, ambil yang banyak aja. Segini cukup. Lezat. Tapi ada yang aneh. Pedas, pedas, pedas. Harus cepetan pergi. Nggak lagi-lagi. Kamu denger suara nggak? Tadi santah. Wow. Keseruan lain hari libur adalah kegiatan di dapur. Ya, itu dia. Tunggu. Apa aku lupa beli tepung ya? Hmm, kayaknya aku masih punya sekantong. Oh, oh. Sepertinya Kevin mengendap-endap di dapur. Hei, hei. Jangan marah ya. Hei, Kev. Cepat, buat alasan. Kenapa sikapnya aneh begitu? Astaga, dia makan kueku. Ya ampun, dasar perut karet. Oke, akanku beri dia pelajaran. Cara terbaik membalasnya tentu saja pakai wasabi. Cukup masukkan wasabinya ke kantong hias dan hias kuemu seperti biasa. Baiklah, selesai. Sekarang tinggal menunggu si monster kue kembali. Oh, kue lili sudah matang. Pasti masih hangat. Dia tak akan sadar kalau aku ambil sedikit, kan? Hmm, rasanya enak sekali. Tunggu, kok rasanya pedas? Maaf mengecewakanmu, Kevin. Tapi yang kamu makan itu wasabi. Astaga, tak kusangka bulan Desember bekas. Liburan ini, kamu merasa sangat jahil. Kalau begitu, kamu pasti suh kalah lucuan berikut ini. Kamu cuma butuh bawang bombay. Kupas bawangnya, tusuk ke sumpit dan celupkan ke coklat leleh. Ya, dugaanmu benar. Ini permen bawang yang menyamar jadi permen apel. Sedikit sentuhan akhir. Iya, iya. Aku bisa datang nanti malam. Eh, nanti aku telpon lagi ya. Justin lagi bikin apa sih? Sepertinya rencana jahil Justin ketahuan oleh Lana. Ah, ini dia taburannya. Ini kelihatan seperti aslinya. Wow, tampaknya bawang bombay itu jadi sangat lezat ya. Bahkan Justin tergoda untuk mencobanya. Halo, Justin datang membawa camilan yang harum sekali. Itu permen apel ya? Kapan kamu membelinya? Terima kasih, Justin. Lily, kalau jadi kamu, aku tidak mau mencobanya. Ini bawang bombay mentah. Iya kan, Justin? Kenapa tidak kamu sendiri yang coba? Sudah saatnya si jahil ini kena batunya. Duh, apa boleh buat? Kamu pasti bakal butuh banyak sekali permen karet. Dan tisu untuk menyekas semua air matamu. Cukup, aku tidak mau mengerjai orang lain lagi. Sumpah, aku tak pernah melihatnya menang. Suka musim dingin? Kalau begitu, kamu mungkin suka buah musimnya juga. Kalau bisa sih, makan jeruk sepanjang tahun. Rasanya manis dan legit. Kamu bisa makan 10 buah sekaligus. Kamu makan semuanya, Lily. Kemarikan. Aku akan membuatmu terpukau dengan jeruk tercintamu. Pertama-tama, kamu lihat ini di atas meja, kan? Sekarang, aku akan pindahkan ke bawah gelas ini. Apa ini sulap, Justin? Tidak ada ajaib-ajaibnya tuh. Lihat? Hah, kok hilang? Putar sekali lagi. Hah, bagaimana caranya? Jangan marah. Nanti kita beli lagi di toko. Sekarang, aku bisa makan jeruk. Halo, Bu Appleby. Aku punya kado natal untuk ibu. Kamu baik sekali. Terima kasih. Semoga ibu suka. Pelajaran akan segera dimulai. Duduklah. Iyuh, dasar penjilat. Kamu kesel karena guru-guru gak suka kamu, kan? Kiri-kirian gak suka kene. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Aku, pilih aku. Aku tahu. Jake, maju ke papan tulis. Apa? Dia? Tapi aku ada di sini. Udah kubilang guru-guru gak suka kamu. Dia pikirnya hebat karena bisa nyuap guru. Tunggu. Ada kertas kado di tasnya. Sama kayak yang dipakai buat kado-nya bu guru. Oh, iya. Aku punya ide. Dia akan nyesel dan jahatin aku. Tiruan sempurna untuk kado-nya bu guru. Waktunya untuk trik ninja. Bergerak dalam bayangan. Kado berhasil kutukar. Misi selesai. Bisa dibilang ini sukses besar. Bagus, Jake. Kembali ke tempat duduk. Bu Appleby, buka kado-nya selagi aku di sini. Oke, boleh juga. Aku penasaran sama isinya. Tidak. Ini kado apaan, Shin? Harus ditutup nih kayaknya. Benar. Jake, apa itu tadi? Aku gak tahu. Itu bukan kado-ku. Jake, lihat aku punya apa. Wah, Appleby. Madison mencuri kado asli ibu. Kamu kan yang kasih kado ini. Kado-nya dari tadi di meja ibu kok. Aku hanya... Kamu licik, Madison. Hahaha, kasihan, Jake. Makan malam sudah siap. Terima kasih, Madison. Keliatannya ini enak banget. Omong-omong, boleh minta tolong ambilin jus lagi. Oke, Jake. Oh, Madison. Kamu baik banget. Waktunya makan. Tunggu dulu. Madison memberiku lebih banyak ayam daripada dirinya. Gimana kalau aku tuker aja deh. Dia udah kerja keras dan patas dapat lebih banyak ayam. Ini, Jake. Ayo makan. Ini enak banget, Madison. Ayamku kemana? Kok gak ada sih? Apa ini? Keajaiban ayam. Tunggu dulu. Ternyata Madison nyemunyiin ayam. Madison, kamu nyariin ini. Jake, gimana kalau tukeran? Gak mau ah. Ayam ini milikku. Keliatannya enak, kan? Semuanya untukku. Aku makan selada ini aja deh. Rasanya juga enak kok. Pastinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.